Hai, saya Merisa Anggriani, guru didikan agama Kristen dan Budi Pekerti di SMA Negeri Setu Kapuas Gilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya adalah Google Certified Educator Level 1 dan sekarang ini merupakan seorang peserta Google Master Trainer Level 2. Saya juga ketua dari beberapa organisasi, yayasan, dan komunitas profesi yang sudah memberikan webinar maupun pelatihan online dan offline kepada rekan-rekan guru, terkhususnya guru pendidikan agama Kristen di seluruh Indonesia dan sekolah Indonesia luar negeri. Alasan saya menjadi Google Certified Trainer adalah untuk bisa membantu meningkatkan kinerja saya dalam blended learning di kelas saya dan juga membantu rekan-rekan guru lainnya mengoptimalkan Google Workspace for Education menggunakan akun belajar ID. Selama pandemi COVID-19, sudah 1 tahun 8 bulan pembelajaran di sekolah beralih ke pembelajaran online menggunakan LMS dari Google yaitu Google Classroom. Dan untuk melakukan penilaian serta evaluasi, guru menggunakan Google Form dan Google Spreadsheet yang tersimpan di Google Drive. Namun, seringkali guru keliru dalam membuka file, sehingga harus berurangkali membuka dan tutup file sampai menemukan file yang diinginkan. Untuk itu, guru harus bisa memfaatkan fitur prioritas dan membuat ruang kerja baru di Google Drive untuk menghemat waktu dan lebih efektif lagi dalam melakukan pekerjaannya. Berikut ini, saya akan memberikan langkah-langkah untuk membuat ruang kerja kepada guru supaya tidak repot-repot lagi harus membuka drive yang menumpuk sekali file-file maupun foldernya. Langkah awal adalah tentu saja membuka Google Drive yang menggunakan akun belajar ID. Nah, di sini klik saja prioritas. Di prioritas ini, kita akan bisa melihat ada ruang kerja. Jadi, saya ingin membuat masing-masing kelas, jadi saya bisa memprioritaskannya satu per satu. Kemudian, saya klik saja di sini, melihat ruang kerja. Oke, di sini saya ingin menambahkan file, di klik saja tambahkan file di sini. Misalkan, Pak Ibu ingin melihat hasil dari ulangan peserta didik kita, bisa di klik di sini. Pilih file lain. Di sini, saya klik drive saya. Kemudian, saya mencari file yang menggunakan spreadsheet. Misalnya, di sini adalah daftar nilai. Saya klik di sini. Nah, saya klik sisipkan. Dia akan muncul. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah muncul. Jadi, kita tidak perlu repot-repot lagi masuk ke drive saya dan mencari-cari file, membolak-balik file untuk mencari apa yang akan kita lakukan. Jadi, dengan menggunakan prioritas dan ruang kerja, kita bisa membuat ruang kerja sendiri, sehingga menjadi lebih mempermudah pekerjaan kita. Terima kasih. Selamat bekerja. Selamat berkolaborasi. Salam, guru hebat. Selamat menikmati.